Hai saya Kak Tika, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja Ini pembacaan untuk energi cinta per zodiac sepanjang bulan Juli tahun 2021 Ini untuk 30 hari ke depan, saya post di awal bulan, jadi kalau ada teman-teman yang belum merasakan energinya wajar Tunggu saja hingga akhir bulan Juli, kalau memang tidak cocok, coba cek zodiac moon dan zodiac rising kamu Karena bisa saja kemungkinan kamu condong ke ascendant atau ke moon kamu, atau ke Venus untuk energi cinta Karena pengalaman saya juga ketika saya membaca energi per zodiac, maka bisa saja saya cocok ke sun, moon, ataupun rising saya setiap bulannya berbeda-beda Dan untuk teman-teman yang sudah merasakan energi ini kejadian di dalam kehidupan kalian, artinya kalian berenergi kolektif Yaitu lebih mudah menyerap energi di masa yang akan datang Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Karena setiap bulannya saya akan post video-video terbaru untuk zodiac kamu Subscribe juga channel Kak Tika dan follow Instagram Kristal Tarot Indonesia Untuk link Instagram ada di deskripsi, untuk bergabung di membership linknya ada di deskripsi, untuk nomor Whatsapp dan Telegram ada juga di deskripsi Disimak dari awal sampai akhir ya Dan untuk Pisces, single, energi cinta, periode Juli 2021 Let's see, energi kamu Pisces, single, energi cinta, periode Juli 2021 Situasi, kondisi, Pisces, bless, berkah, ataupun seperti guidance, pendampingan, restu, atau apa saja Hikmah, berkah, terlihat lebih dalam Selling out Wow Ini seperti dalam prosesi healing sih Kalau saya lihat ya Oke Tapi disini saya lihat kamu Seperti menawarkan luka Yang ada di dalam hati kamu Pisces Jadi begini situasinya Kamu masih terluka Kamu masih trauma Kamu masih benar-benar sakit saat ini Tapi Ada berkah yang datang kepada kamu Sehingga kamu cepat untuk menyembuhkan luka kamu sendiri Jadi kamu punya kemampuan untuk healing secara mandiri Entah itu perasaan kamu Entah itu luka di tubuh kamu juga Kamu punya kemampuan itu Pisces Karena secara Pisces itu spiritual banget energinya ya Lambang kamu juga ikan dengan air Jadi memang air itu cleansing ya Pemurnian Jadi ya Kamu bisa cleansing Ataupun healing Diri kamu Perasaan kamu secara mandiri Saya lihat lebih dalam Itu energi kamu Saya lihat Dan itu adalah berkah Bless Berkah untuk kamu Tapi disamping berkah Pastinya ujiannya lebih besar Seseorang yang memiliki berkah berlebih Pasti Ujian hidupnya lebih besar Ketika kamu memang bisa menyembuhkan Diri kamu secara mandiri Maka cobaan juga akan datang bertubi-tubi Di dalam kehidupan kamu Pisces Pisces Energi cinta Bulan Juli 2021 Single Energy Kartu pertama U The Sun Positive Energy Yang kedua disini ada Ten of Pentacles See Three of Swords The Hangman Nine of Swords Dan satu kartu lagi disini ada Page of Pentacles Tiba atau mau The Deck ada King of Swords Oke Pisces Single ini Energi kamu King of Swords ya Jadi kamu disini Tegas Keras Dan cenderung Apatis juga Terhadap pendapat orang lain Karena kamu ngerasa Punya kemampuan Entah itu kemampuan Untuk Menetralisir Suasana Atau Menetralisir diri kamu Cleansing diri kamu secara mandiri Jadi kamu sepele Terkadang dengan masalah cinta Yang datang dalam kehidupan kamu Oke Di balik Diri kamu yang ceria Diri kamu yang menunjukkan Bahwa kamu baik-baik saja Apalagi disini di hadapan keluarga Kamu ngerasa Baik-baik saja Kamu disini Energi utamanya matahari Terkadang banyak orang Yang Ingin Minta kehangatan dari kamu Baik itu keluarga Teman-teman Ya Ya misal nih Mereka tuh pengen minta kehangatan Cahaya dari kamu ya Pisces Mereka tuh pengen Curhat sama kamu Kemudian pengennya itu Diperhatikan sama kamu Atau disini Dibandarin sama kamu Makan Minum Jadi ketika mereka itu Merasa dingin Sepi Mereka tuh selalu cari kamu Untuk dihangatkan oleh kamu Perasaannya Fikirannya Dan juga kehidupannya Masalahnya Kamu sendiri Kacau disini Hanya saja Kamu disini bisa Ya itu Punya berkah Ya Yang bisa memberikan Cahaya Bagi Kehidupan orang lain Tapi Kamu sendiri Di dalam Perasaan kamu Di dalam batin Jauh Di dalam lubuk hati kamu Sebenarnya penuh dengan luka Dan masalah kamu sendiri Faisa single Terkadang kamu berpikir Kok orang lain Gak ngerti sih Situasi saya Kok orang lain yang datang Itu dalam kehidupan saya Maunya Masalah Mereka aja Dibantu oleh saya Tapi mereka tuh Gak pernah Pertanyakan Faisa kamu gimana sih Hubungan cintanya Faisa apakah kamu Baik-baik saja Jarang kamu bisa dapatkan Pertanyaan itu Yang datang kepada kamu Selalu mengadu Selalu ingin bersandar Oke Disini ada The Hangman Entah kenapa Saya merasakan dengan kartu The Hangman Dan Naino Sud Alam bahwa sadar kamu Disini ngerasa trauma Ada kecemasan Ada situasi Tertekan juga Karena Entah kenapa Kamu ngerasa Selalu berkaitan Dengan orang yang sama Mungkin orang itu Mengancam kamu Atau meneror kamu Atau orang ini Gak bisa hilang Dari pikiran kamu Sementara Kamu disini Kayaknya waktunya Udah lama ya Jadi Waktu adalah Penyembuh luka Luka kamu sebenarnya Permukaannya udah kering Walaupun di dalam Masih basah Dan masih terasa Denyutnya terkadang Terkadang ya Tapi kamu ngerasa Walaupun waktu Sudah lama berputar Kenapa orang ini Gak bisa hilang Dari pikiran kamu Sehingga terkadang Ada satu momen Dimana kamu Keingat orang itu Dan kamu ngedrop Dengan sendirinya Dan itu membuat Kamu trauma Dan tertekan Oke Disini ada Page of Pentacles Ini tentang Pembelajaran Ini tentang Hikmah Yang kamu ambil Jadi Bless ini Bareng dengan Page of Pentacles Jadi disini Memang ada Ilmu Kehidupan Yang harus kamu Petik dari Hubungan cinta Kamu dengan Seseorang ini Oke Nah apakah kamu Akan ketemu Seseorang Pada Periode Bulan Juli ini Saya lihat Belum Tapi mungkin Kamu akan Fokus disini Untuk pendidikan Kalau kamu Paises disini Memang sudah Merencanakan pendidikan Page of Pentacles Berbicara tentang Pendidikan Pembelajaran Atau mungkin Kamu akan Melanjutkan Pendidikan Lanjutan Atau memang disini Situasi kamu Akan fokus Pada Pekerjaan Mungkin Di dalam Pekerjaan Kamu Ada Seperti Schedule Baru Atau Project Baru Yang harus Kamu Pelajari Dulu Jadi Fokus Kamu Akan Kesana Pada Periode Bulan Juli Tidak Fokus Pada Cinta Nah Untuk Sisi Lainnya Kamu Butuh Alasan Kedalam Hati Kamu Sendiri Agar Kamu Bisa Benar Benar Melupakan Ketertekanan Kamu Atau Depresi Kamu Yang datang Sewaktu Waktu Ini Berikan Alasan Kepada Hati Kamu Sendiri Karena Manusia Pasti Punya Alasan Ketika Kamu Memberikan Alasan Kepada Eksternal Maka Kamu Juga Harus Punya Alasan Kepada Internal Diri Kamu Misal Ketika Kamu Ingin Meninggalkan Seseorang Kamu Punya Alasan Itu Alasan Internal Jadi Ketika Kamu Disini Ingin Menyembuhkan Hati Kamu Berikan Alasan Kuat Kepada Hati Kamu Kenapa Kamu Gak Boleh Lagi Ingat Dia Gak Boleh Lagi Inginkan Dia Dan Kenapa Kamu Gak Boleh Lagi Kembali Ke Circle Yang Lama Oke Itu Bimbingan Dari Energi Kamu Saya Akan Lihat Pesannya Untuk Paisa Sun Moon Dan Rising Pesan Untuk Paisa Sun Moon Dan Rising Energy Cinta Single Friday Juli 2021 See New Career Page of Pentacles Kamu Memang Fokus Ke Karir Ke Pendidikan Disini Your Work Fokus Is Shifting In A Positive New And Successful Direction Jadi Inilah Yang Saat Ini Akan Kamu Lakukan Di Bulan Juli Fokus Kamu Akan Kesana Kalaupun Nantinya Kamu Ngerasa Mikirin Seseorang Kamu Harus Fokus Ke Karir Kenapa Karena Ini Kalau Kamu Udah Diarahkan Kesini Artinya Akan Ada Successful Dan Hal-hal Yang Positif Menanti Kamu Di Depan Jadi Seiring Seiram Malah Dengan Keinginan Atau Kehendak Alam Semesta Agar Kamu Mendapatkan Kesempatan Kesempatan Baik Paises Oke Untuk Cinta Nanti Akan Datang Dengan Sendirinya Ketika Fase Kamu Udah Sampai Ke Venus Misalnya Ketika Venus Mendukung Kamu Dan Saat Ini Venus Memang Enter Cancer Jadi Fokus Fokus Kamu Memang Di Karir Mungkin Di H10 Houses 10 Atau Houses Ke 11 Atau Ke 12 Oke Baik Saya pikir Cukup Sampai Disini Paises Kalau Kamu Ingin Personal Reading Berbayar Silahkan Hubungi Saya Lihat Pada Deskripsi Video Ini Ada Nomor Whatsapp Dan Nomor Telegram Mohon Maaf Kalau Kata Kata Saya Kurang Begitu Jelas Ya Karena Saya Sedang Tidak Enak Mulut Gigi Saya Sedang Kumat Baik Jangan Lupa Di Like Comment Share Teman Teman Nantikan Video Selanjutnya Salam Sangat Penuh Cinta Terima Kasih Bye